Pemusahaan Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo mencabut Lampiran Perpes No. 10 Tahun 2021 terkait investasi minuman keras. Meski begitu, MUI akan menunggu lesalinan keputusan pencabutan terhadap aturan tersebut. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Pusat Amirsa Tambunan mengatakan, MUI mengapresiasi keputusan pemerintah untuk mencabut Lampiran yang mengatur investasi minuman keras atau miras dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021. Namun menurutnya, meskipun dicabut oleh Presiden, MUI pihaknya menunggu salinan putusan setelah aturan investasi minuman keras yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal dicabut. Selain itu, Amirsa juga mengungkapkan bahwa MUI tetap mengawasi secara ketat penggunaan minuman keras untuk hal-hal tertentu, meski pencabutan aturan investasi miras telah diputuskan. Menurutnya, undang-undang yang bergerak dengan, bukan, apa namanya, pengendalianlah, pelanggaran. Kalau dalam TPR, kita meminta, menurut ya, menurutnya apohon, itu yang lumus tidak ada. Dan sehingga saya sudah pernah masuk di korela. Dan MUI sudah menunjukkan, apohon-apohon pikiran, saran, masukan, sehingga ini bagian dari upaya pasien umum. Ya kan? Karena kalau dalam undang-undang kita kerja, itu belum secara eksplisit, tegas bagaimana cara menakutkan. Begitu juga dalam peraturan pemerintah, dan juga dalam peraturan presiden yang sebelumnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jeneral MUI Mziad berharap ke depan pemerintah tidak membuat kebijakan yang menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat Indonesia. Ketika ada peraturan ini, maka ini membahayakan sekali terhadap bangunan sumber manusia ke depan di Indonesia. Karena kita mengetahui di mana adanya tidak dilegarkan saja, itu sudah luar biasa, banyak perubahan. Karena pelajar yang menyalahgunakan petunjuk masyarakat, apalagi kalau ini dilegarkan. Dan karena dengan cabutnya ini, maka ini berarti telah menyerap aspirasi dari banyaknya kekuatan civil society yang menolak adanya petunjuk masyarakat ini. Jadi dengan adanya petunjuk masyarakat ini, petunjuk masyarakat ini, petunjuk masyarakat ini, maka ini berarti memberikan perhatian untuk pengamanan pendidikan anak-anak kita di masyarakat agar mereka tidak terjatuh dalam praktek dominan keras yang justru akan memiliki membahayakan kualitas pendidikan anak-anak kita. Itu secara ekonomi. Yang kedua, ada dimensi yang penting. Yaitu pentingnya dalam sebuah kebijakan, itu banyak melibatkan kekuatan masyarakat. Jangan berada ke depan dengan yang menjadi suk penting dalam lingkungan masyarakat. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.